Ke informasi pertama, pemirsa grup Lipo mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional dengan nama visioner Meikarta di koridor Jakarta-Bandung. Proyek prestisius kota baru Meikarta dengan nilai proyek 278 triliun rupiah. Di dunia properti, sudah lebih dari 10 tahun tidak ada pentolan, tidak ada pentolan-pentolan yang terjun untuk membangun besar-besar. Nah ini saya nggak tahu nih, sekarang dia jadi tempat hiburan, tempat hiburan seperti ini. Jadi ini sama sekali nggak ada tanda-tanda bakalan dibangun unit saya gitu, distrik tiga, sama sekali nggak ada. Dulu katanya jadi kota mandiri, iklannya artis-artis, ya gimana kita nggak tergiur coba. Wah, udah murah, unitnya murah, iklannya bagus, dulu iklannya aku ingin pindah ke Meikarta. Sekarang jawaban saya, saya tidak ingin pindah ke Meikarta. Saya ingin tetap di Jakarta saja. Bohong semua. Aku ingin pindah ke Meikarta. Sejak kali pertama dikenalkan publik pada 2017, serangkaian kasus mendera Mega Proyek Meikarta. Mulai dari izin pembangunan yang sempat dihentikan, hingga operasi tangkap tangan KPK dan gugatan pilot pengembang Meikarta. Sejak itulah benang kusut terus mendera konsumen. Mega Proyek ini berlokasi di desa Cibatu, Cikarang, Jawa Barat. Pengembangnya, PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha Lipo Group milik Taipan James Riyadi. Rencananya sebanyak 100 tower dengan 250 ribu unit apartemen akan dibangun di area ini. Ada tiga distrik yang akan berdiri. Satu, dua, dan tiga. Tapi sampai saat ini baru satu distrik yang selesai, sedangkan dua distrik lainnya belum jadi. Ini adalah area distrik dua proyek Meikarta, wujudnya masih dalam bentuk kerangka bangunan. Sementara ini adalah area distrik tiga, masih hamparan tanah merah. Di desain sebagai kota mandiri, Meikarta membetot konsumen dengan segala fasilitas di dalamnya. Mulai dari akses LRT, pusat perbelanjaan dan kuliner, serta pendidikan, semua tumpah ruah di Meikarta. Bahkan ajang balapan mobil nasional pernah dilakukan di area proyek ini. Maka tak heran, untuk mendapat perhatian konsumen, Meikarta juga rajin beriklan. Nielsen mencatat, sejak pertama kali Meikarta dikenalkan pada 2017, setidaknya sudah 1,2 triliun rupiah digelontorkan untuk promosi. Namun gegap gempita promosi itu pada akhirnya tak sesuai harapan konsumen. Unit yang mereka beli, sampai saat ini belum mereka terima. Awalnya, saya ambil di distrik tiga. Udah di distrik tiga, udah proses apa, lama-kelamaan saya dipindahin. Bapak katanya, bapak kalau cepat dibangunnya, pindah aja pak ke distrik dua. Cuman akhirnya saya bilang, gak apa-apa. Saya di distrik dua, cuman saya gak membayar lagi. Saya bilang gitu, ya gak pak, ini gak bayar lagi, bapak cuman intai tanah tangan aja. Nanti bapak perlu lokasinya, di daerah sini. Dari sini pak lokasinya. Nah, lantas itu saya dijanjiin, apa, dibikin serah terima, itu 2019. Dijanjikan pak, dijanjikan 2019. Kok kata saya kok 2019 saya datang ke Meikarta? Katanya, belum siapa, belum dibangun, nanti sabar aja. Katanya, begitu pak. Kisruh antara Meikarta dan konsumen bulannya terjadi pada 2020. Saat itu sejumlah konsumen blok 61006 menuntut pengembalian uang karena pembangunan tak segera dilakukan. Pihak Meikarta menolak pengembalian uang dan menawarkan tiga opsi kepada konsumen. Pertama, relokasi unit ke blok nomor 58007. Kedua, relokasi unit ke blok 52021. Dan ketiga, ialah relokasi ke blok nomor 53021. Semua tawaran itu ada penambahan selisih yang dibebankan ke konsumen. Saya ditawarkan relokasi berbayar. Artinya saya ditawarkan untuk pindah ke distrik 1, ke distrik 2. Tapi saya harus menambah dana. Saya tidak ada dana untuk itu. Jadi saya tidak menerima tawaran itu. Saya hanya ingin bangun saja unit saya saat itu. Tapi saat ini saya minta duit saya kembali saja. Kalau di sana kan kelihatan ya. Ada tanda-tanda progres pembangunan mungkin ya. Walaupun belum jadi, tapi kelihatan. Tapi kalau di distrik 3, sama sekali. Nggak ada tuh. Sampai saat ini kita nggak terima juga. Nggak ada kabar apa-apa. Disuratin pun, suratin SP. SP 123. Karena saya berhenti cicilan. Kalaupun saya nanti terusin itu bayar cicilan, ya saya makin kerja rumus kan. Duit saya makin banyak, makin gede. Unit entah kapan jadinya. Sedangkan kita kan, aduh kerja keras, banting tulang. Udah sisihin itu uang untuk kita bayar cicilan. Nyatanya mana? Ya kan, semua cuma mimpi. Dalam surat perjanjian yang diperoleh narasi, sebenarnya konsumen berhak menerima denda keterlambatan pembangunan dari pengembang. Seperti dalam poin syarat dan ketentuan di pasal 6 yang dibuat pada 2017 ini. Pihak pengembang membayar denda keterlambatan kepada konsumen sebesar 1 persen yang nilainya dihitung secara proporsional. Tapi nilai itu kemudian diubah oleh Mekarta pada 2020 menjadi 0,5 persen yang dihitung secara proporsional. Enggak, sebelum 2019 saya dapat kompensasi itu Pak. Ada surat itu dapet email. Itu kalau nggak salah itu dari bulan, itu tiga bulan Pak. Tiga bulan, tiga bulan. Dapet saya dapet email itu. Ada nilai 800, terakhir-terakhir 400. Sesudah dengan persentase. Kok makin kesini makin cipa orang nggak ada? Kalau kita lihat lebih jauh, di dalam relokasi ini itu terdapat perubahan kesepakatan yang dimana nilai penalti keterlambatan pembangunannya itu dari apa yang tercantum sebelum direlokasi sebesar 1 persen itu menurun menjadi setengah persen. Itu menjadi kerugian lebih lagi sebetulnya buat teman-teman konsumen. Belakangan, di tengah desakan konsumen meminta uangnya kembali, Mekarta juga digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT Graha Megah Tritunggal karena tidak membayar uang jasa keamanan. Gugatan itu dimenangkan Mekarta di pengadilan Niaga Jakarta dengan mengabulkan proposal perdamaian. Yang menarik, isi proposal perjanjian damai mayoritas disetujui konsumen. Salah satu poinnya, seluruh kreditor tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi proposal perdamaian. Tapi tidak semua konsumen mengetahui isi proposal tanggal 15 Desember 2020 itu. Prosesnya pun saya tidak tahu. Itu proses detailnya harusnya seperti apa. Itu saya tidak ada surat undangan apa-apa. Lama tak ada kabar. Kisruh konsumen dengan Mekarta kembali mencuat ke publik. Para konsumen mengeluhkan bahwa unit yang mereka beli sampai saat ini belum mereka terima. Pada Juni 2022, mereka pun mengadu ke DPR dan Presiden. Ya akhirnya, ya kita aspirasinya apalagi nih. Bingung juga gitu kan. Sudah audiensi sudah. Terus apalagi? Ya sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia kan akhirnya saya melakukan aksi cuma mempertanyakan saja bagaimana nih wakil rakyat kami itu tanggap dan respon terhadap keluhan kami. Intinya manusiawi di situ. Ya akhirnya waktu itu, syukur Alhamdulillah bisa diterima oleh komisi, komisi lima. Langsung dengan ketuanya Pak Lazarus. Sayangnya keluhan mereka pun berujung gugatan pengembang Mekarta. Dalam sistem informasi penanganan perkara pengadilan negeri Jakarta Barat, PT MSU menggugat konsumen karena dianggap melakukan fitnah. Padahal mereka mengadu karena sampai saat ini unit yang mereka beli di Mekarta belum diterima. Nah disini anggota komunitas mendapatkan somasi. Somasi dari pihak MSU, Makota Sentosa Utama. Yang inti isinya supaya tidak berkuar-kuar di media, tidak berkuar-kuar di media sosial lainnya, bahwa apa yang dilakukan pihak pengembang itu adalah benar adanya. Faktanya unitnya mereka tidak terima. Wajar dong mereka meluapkan emosinya, meluapkan animodia dalam tanda kutip, bahwa unit saya belum ada loh. Dari 2017 belum ada loh. Wajar. Kami berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Mekarta, termasuk menghubungi Nuke Prabandari, Kepala Komunikasi Lipo Group. Ia tak memberikan jawaban. Kami kemarin hampir sudah satu minggu sudah konfirmasi, kebunuh ke langsung corporate communication-nya. Dan belum ada jawaban, makanya saya inisiatif untuk datang langsung ke sini, untuk konfirmasi beberapa informasi gitu Pak. Jadi kita disini juga bisa kasih kata raka apapun, kita disini cuma menjalankan mas. Kini kisruh konsumen dengan pengembang Mekarta masih bergulir di pengadilan. Lalu, apakah konsumen akan menerima hak mereka sesuai yang dijanjikan, seperti manisnya iklan Mekarta? Terima kasih telah menonton!